assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kerjain sendiri jtm video kali ini saya akan memasang sebuah AC split merek dari media dengan ukuran 3.4 pk dan akan saya pasang disana nah disanalah oke apa aja yang kita persiapkan nah ini dia persiapannya satu unit ases sendiri outdoor dan indoor kemudian disini kita bracketnya ya bracket outdoor indoor kemudian ini analyzer teman info kemudian kunci Inggris obeng kunci ringpas kunci Inggris 2 sih nggak apa-apa tapi ini adanya saya ini kunci 17 dengan ke-14 kemudian mesin pakum nah ini mesin pakum ini pentingnya untuk di finishing nanti saat pemakuman pipa-pipa dari indoor ke outdoor nanti pipanya harus dipakum karena di dalam instalasi itu pasti ada udara dan untuk brand R32 dan R4 10 itu harus bebas dari yang namanya udara makanya nanti ini akan kita vakum jadi kalau ada teknisi datang mau pasang AC tidak membawa alat ini sedangkan AC kita prion itu R32 atau R4 10 itu mendingan suruh pulang aja karena berdampak buruk terhadap kompresor ya karena kompresor ini menggunakan olinya yang tidak tidak boleh terkontaminasi dengan air yaitu udara ya udara itu kan isinya uap air tuh nah makanya harus steril dari yang namanya udara harus dipakum karena olinya itu ketika bercampur dengan udara atau air dia akan menjadi seperti lumpur deh nantinya dan akan menambah berat kinerja dari kompresor Oke terus kemudian ini adalah laringnya nanti untuk laring tipa ini eh cutter untuk potong tipa dan kunci L untuk membuka alep-alep dari sini ya nanti tapi sebelumnya dipakum dulu baru dibuka kepala paletnya biar freonnya bisa mengalir Oke lanjut kita persiapan untuk pemasangan oke ini kita ukur dulu ya panjang nah ini dari ujung sini tembok sini ya ke tembok sana tempat koma lima meter 4,5 berarti dibagi 2 2,25 oke lanjut kita pas kita pasang ini bracketnya bracket-nya bracket indoor kita pakai water pass nah ini udah water pass nya ya di meteran digital ini kita pakai water pass oke ya 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 Oke setelah dimal langsung kita bor untuk pemasangan viser Dan setelah viser dipasang lalu kita pasang baut-bautnya Dan disini saya menggunakan 6 skrup aja Sudah cukup kuat untuk sebuah indoor menggunakan 6 skrup 4 juga bisa sih Tapi disini saya pakai 6 Sampai jumpa Sebelum dipasang ke bracketnya Nah ini kita konekkan dulu kabelnya Kita pasang kabel jalur untuk ke outdoornya Jadi disini ada 3 terminal yaitu netral Terus line atau pasak Kemudian sama grounding Dan disini saya menggunakan 2 kabel saja Yaitu kabel pasak dan kabel netral Jadi groundingnya enggak dipasang Karena rumahnya enggak ada groundingnya juga Jadi yang nomor 1 itu adalah pasak Disini dia kodenya nomornya 1, 2 2 nya itu ada kurung tutupnya N Berarti itu dia netral ya Tinggal kita sambungkan saja Nanti di outdoornya pun sama Dia akan ada terminal seperti ini Tinggal kita cocokkan saja Oke setelah di konekkan langsung kita Tutup pakai duct tape ya disini Biar tidak Pocor Apa namanya Pipanya kan berair nih Nanti kalau sudah dingin Maksudnya biar tidak Berair keluar Oke setelah itu kemudian lanjut Kita pasang ini di bracketnya Ini kita masukkan dulu kabel power Sama kabel ke outdoornya ya Jadi saya tidak menggunakan saklar di dalam Atau stop kontak di dalam ya Jadi saya menggunakannya di luar Dan kebetulan di luar itu Saya ada atapnya jadi Tidak terkena hujan untuk Stop kontaknya Jadi kalau stop kontak di luar itu Keliatannya rapih Tidak ada kabel Tidak ada Selang atau pipa ya Jadi semuanya itu lewat belakang Ini sih tergantung dari Desain rumahnya juga sih Karena Kalau lewat samping Selang dan pipanya itu Kurang bagus dilihatnya Jadi kalau lewat belakang Ini akan terlihat lebih rapi Oke setelah terpasang Lalu kita tes Dengan air ya Ini kita kasih air dulu Apakah airnya akan keluar Nah ini kita tes dulu disini ya Jadi biar Nanti ketika sudah dingin Airnya itu tidak bocor Dan kita juga bisa melihat nih Airnya mengalirnya dengan baik atau Tidak Nah sepertinya sudah mengalir dengan baik ya Jadi sudah Pas langsung aja Kita pasang Outdoor Nah ini dia ribetnya Masang outdoor Tapi belum di Apa namanya Belum di plaster kayak gini Udah gitu Batako lagi nih Kosong Makanya kita nyari yang Ada corcorannya nih Maksudnya ada semennya Lalu kita tempelin disitu aja Nah biar dia kuat lah Semen Soalnya kalau di Batako ini Bolong tengahnya Jadi otomatis dia Nggak ini Nggak kenceng Nah ini Yang dilakukan Bisa Kalau Batako aja Oke langsung kita Proses pelaring pipa Kita potong dulunya Biar panjang Sesuai Masukkan dulunya Sampai lupa Ntar udah diin laring Ketinggalan Sampai lupa Sampai lamin Sampai lamin Dan Sampai lamin Pak Terima kasih. 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 Jadi pakum ini untuk menyedot udara-udara yang ada di dalam, terjebak di dalam ya. Dan ini dia, ini dia, kita sambungkan kembali nih. Ini yang menuju pompa atau menuju pakum, ini menuju pakum, ini menuju pakum, ini menuju pakum. Terima kasih. Terima kasih. Ini dibuka, ini dibuka, ini dibuka, ini dibuka. Terima kasih. 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 Ini dia tidak turun. Ini dia tidak turun, jarumnya masih tetap di sini di angka minus 30 ya. Tinggal kita buka baut L-nya ini. Terima kasih. Ini tutupnya. kita buka tutupnya lalu kita buka yang kecil dulu yang kecil ini adalah pipa pipa dorong ya atau pipa kompresi yang ini pipa balik jadi jangan ini dulu tapi ini dulu oke kita buka berlawanan jarum jam ya bismillahirrahmanirrahim nah ini akan naik jarum manipulnya bismillahirrahmanirrahim eh baru kemudian yang pipa besarnya palet yang besar oke setelah ini lalu kita cek dulu disini pakai air ada kebocoran nggak cek pakai air sabun nah ini kita cek disini apakah ada gelembung-gelembung jika ada gelembung-gelembung tapi dia bocor biasanya bocor halus tuh disini nih oke sepertinya nggak ada oke ini udah kita pasang nih gambarnya dan langsung kita coba tes nyalain oke kita pencet ya oke udah menyala nah ini kita tunggu ya ini masih berupa hembusan angin aja kita cek keluar kita cek ampere dan tekanan preonnya oke disini saya menggunakan alat test wattmeter ya nah ini dia nah ini baru dinyalakan baru 23 detik nih ampere nya 2,3 oke untuk kuatnya kita lihat disini kuatnya 315 ini baru 35 detik atau 36 detik ya tegangan rumah ini ampere nya ini wattnya wattnya yang low ini high nah ini wattnya 485 ya maaf tadi itu yang low nya ini yang sedang berjalan nih 489 watt kwa nya masih 0 nah tegangan listriknya cuy rumah saya itu 198 jelek banget oke ini ampere nya masih 2,4 kita pantau terus kita jalan running coba 1 jam nah ini untuk drain nya drain nya belum ada ya mas nah ini dia drain nya belum keluar oke terus kita cek disini tekanan preon nya 120 oke belum stabil ya nanti kita tunggu aja sampai nah dia lama lama naik tuh itunya tekanan nya tuh disini kalau yang disini tuh ampere nya 2,4 di name tag nya itu 2,91 nah itu dia naik terus tuh oke kita tunggu aja sampai 10 menit lah 10 menit dia akan di angka 160 atau enggak tekanan preon nya kalau sudah tekanan preon nya 160 itu sudah normal dan ini harus terasa hangat ya di angin blower di outdoor nya kalau sudah hangat dia berarti berfungsi normal nah ini tekanan nya masih eh ampere nya masih 2,5an di name tag nya itu disini nih bisa kita lihat di name tag nya di name tag nya di name tag nya daya listrik nah ini disini ditulis nah ini arus listrik nya ya 2,91 ampere dengan daya listrik 629 watt nah disini ampere nya itu baru 2,5 2,51 ini baru berjalan kira-kira 2 menit ya dan tekanan nya ini preon nya 140 oke kita biarkan saja kurang lebih 10 sampai 30 menit kita coba aja apakah dia ampere nya akan naik terus dan untuk dry in nya ini kita lihat disini sudah keluar atau belum airnya nah ini udah keluar nih tuh dry in nya udah netes berarti sudah dingin dia disana ya di dalam oke kita tunggu hingga stabil putarannya watt nya 532 watt oke kita tunggu 1 sampai 30 menit ya oke kita lanjut nih setelah 11 menit 42 detik yaitu ampere nya mencapai 2,83 ya terus watt nya kita lihat disini nah ini watt nya 560 oke watt nya 500 56 kwh nya baru 0,1 pemakaian 12 menit 0,1 kwh nah ini tegangan listrik saya itu 197 black banget oke terus kita lihat disana tekanan preon nya oh dry in nya dulu kita lihat disini dry in nya kita lihat nah ini nih dry in nya tuh sudah keluar airnya sudah keluar dry in nya udah netes ya terus kemudian kita cek ee hawa pada van outdoor nah ini kondensor nya ini udah hangat nih syarat untuk AC dingin itu kondensor nya udah hangat terus pipa nya kita lihat disini sudah berair belum nah ini pipa nya sudah berair nih sudah dingin berarti ini ya dua pipa ini harus dingin kalau dia beku berarti kurang preon oke untuk di ampere pakai tang ampere saya sendiri disini 2,6 sedangkan disana tadi 2,8 selisih 0,2 berarti ini alat nya untuk tekanan preon nya sendiri kita cek disini nah dia sudah mencapai 160 PSI nah berarti sudah standar ya 160 PSI karena untuk preon R32 itu range nya antara 140 sampai 160 PSI itu syarat nya oke syarat nya sudah selesai semua ini kayaknya sudah berjalan dengan baik oke itu saja video pemasangan AC split 3.4 pk dari media semoga video ini bermanfaat oh iya untuk seri nya ya untuk seri tipenya ini tipe unit unit indoor nya nih nah ini dia seri nya MSAF 07 CRN 2 nah ini untuk unit indoor sama outdoor nya nih oke jadi begitu saja sudah dimana semua oke semoga video ini bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum